Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah travel last produk dari Daisum Tipenya adalah MiG 120 SE Sebuah produk dengan harga yang sangat terjangkau di 1,2 juta 1,2 juta kita sudah bisa mendapatkan sebuah travel last yang multifungsi Dari mulai pengelasan MMA atau last listrik Kemudian last MiG MiGnya ini ada 2 macam, bisa gasless, bisa yang CO Kemudian lastik Jadi travel last ini juga bisa digunakan untuk pengelasan pada stainless Dengan liftik Sangat terjangkau dengan build quality yang seperti ini Juga paketannya sangat lengkap Dan tidak hanya paket lengkap tetapi kita diberikan bonus-bonus menarik Di antaranya adalah ini mata potong gerinda Ketebalan 1,2 mili 2 pieces Kemudian batu asah ya, batu gerinda Sebanyak 2 Dan juga pelumas anti karat ya Ini produk dari Nabakem Jadi ini kalau Anda menjumpai baut-baut itu berkarat Susah untuk dibuka bisa Anda gunakan produk ini K1 Nabakem Jadi dengan 1,2 juta kita bisa mendapatkan Satu paket mesin last multifungsi MiG 120 SE Plus hadiah-hadiah menarik Juga ini dalam paketnya juga sudah diberikan Pawat flux core Untuk pengelasan MiG tanpa gas CO Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji Performa dari Daesung MiG 120 SE Travel last multifungsi Pada paket penjualan Daesung MiG 120 SE Kita, yang pertama ini ada buku petunjuk ya Dalam berbahasa Inggris Ini nanti spesifikasi saya akan tampilkan di layar Kemudian kita mendapatkan kartu garansi Kartu garansinya seperti ini Sarat-sarat garansi Garansi free spare part dan service selama 6 bulan Yang diakibatkan oleh kesalahan pada masa pembuatannya Kemudian garansi free service selama 5 tahun Jadi untuk jasanya Jasa service itu 5 tahun gratis Untuk call center apabila Anda Pengen menanyakan produk-produk seputar Daesung Itu di 0851-050-7766 Kemudian website-nya adalah www.pusatlas.com Kita juga mendapatkan MiG Torch Cukup berkualitas untuk bahannya ya Ini MiG Torch-nya untuk kelas MiG MiGasless maupun MiG CO Kemudian kedok las Juga ada sikat ya, sikat kawat Ini kaca Dan 2 buah klem untuk selang CO Juga di dalam paketnya ada kawat las MiG Untuk yang Flux Core Jadi yang Gasless ini Ukuran 1 kg 0,8 ml Kemudian lagi ada promo Jadi dalam paketnya ini kita mendapatkan juga 2 buah mata potong gerinda 2 buah batu gerinda Dan 1 buah pelumas antikarat Ini sangat berguna ya untuk di rumahan Harus punya yang begini Mungkin engsel pintu Anda berbunyi Ataupun baut-baut pada macet Anda bisa gunakan Anda semprot dengan lubrikan ini Anti-karat Secara bit quality untuk produk Daesung MiG 120 SE ini sangat rapi Untuk bit quality-nya Menggunakan plat besi ya cukup tebal Berwarna oranye Kemudian di bagian atas ini ada sebuah handle Untuk kita bisa membawa travel las ini Mobile ya Kemudian ini knob untuk membuka Pada saat kita akan mengisi Kawat last flux core Maupun yang gas CO Di bagian depan ini Yang pertama ini ada sebuah display Untuk pengaturannya berapa ampere Kemudian ini juga selektor Kita bisa memencet ini Untuk pengalasan pada mic, MMA, maupun lift tick Saya nyalakan ya Yang kanan atas ini adalah pengaturan Untuk current atau ampere Maksimal di 120 ampere Minimalnya di 30 ampere Kemudian yang sebelah kiri Ini adalah pengaturan voltase Selektor untuk mic MMA Dan ke bawah lagi lift tick Kemudian di sisi kanan Ini yang di atas ini negatif Ini positif Untuk pengalasan MMA ya Gue ada gas out ya Untuk keluaran gas Dan di bawahnya adalah Torch switch Ini switch Pada saat kita menggunakan pengalasan mic Terakhir ini Adalah kabel untuk Polarity Yang kita bisa masukkan nanti Ke posisi negatif maupun positif Tergantung mode pengalasan Yang akan kita lakukan Salah satu fitur unggulan Dari mic 120 SE ini Adalah terpisahnya Kabel mic torch Pada mesin travel last multifungsi ini Jadi Kita kalau ada masalah Pada mic torch Untuk penggantiannya Juga lebih mudah Ini caranya Kita cuma Masukkan seperti ini Ke kanan Kita kencangkan ya Kemudian selang berwarna Transparan ini Yang kecil Ini adalah keluaran Untuk gasnya juga Kita masukkan ke gas out Sebelah sini Kita tinggal masukkan Dan ini otomatis terkunci Kemudian Kita masukkan juga Untuk Torch switch Pian bawah Ini untuk pengaturan switch Pada Mic ya Pengalasan mic Kita kencangkan Selanjutnya kita akan pasang Untuk Selang input Gas CO Iya Nanti kita claim ya Oke guys Kita akan langsung Untuk Menguji performa Dari Mic 120 Travolast multifungsi Dari Daisung ini Yang pertama Saya akan menguji Untuk pengalasan Pada mode MMA Jadi caranya Kita Pindahkan selektor ini Ke posisi MMA Pada mode MMA ini Pengaturannya Hanya ampere Jadi knob yang kanan Atas ini Dari mulai 30 ampere Sampai dengan 120 ampere Sepat Pada 55 Ampere Kemudian MCB di 900 Watt Dengan pengelasan sistem Take Well atau Tech Talk Sistem titik masih bisa Untuk hasilnya juga ini cukup matang Kita akan coba lagi sampingnya Ini menggunakan besi hollow ketebalan Di 1,5 mili Jadi seperti ini untuk hasilnya Dengan Ampere di 55 Ampere Kemudian untuk MCB nya Mencukupi di 900 Watt Untuk hasilnya pengelasan dengan sistem Take Well menggunakan listrik di 900 Watt untuk MCB nya Masih mencukupi cukup matang untuk Sekedar besi-besi hollow Ketebalan 1,5 mili Kemudian kita akan coba untuk Pengelasan yang saya tarik Masih menggunakan listrik 900 Watt Dan Ampere di 55 Ampere Dan Ampere di 57 Ampere di terkesi Pan AS LIM di 15 Ampere di bere kemudian ini adalah pengalasan sistemnya saya tarik menggunakan Ampere di 55 Ampere dan listrik masih di 900 watt masih aman hasilnya juga matang kemudian ini ada kenal U ya ketebalan 3 mili saya masih menggunakan listrik MCB di 900 watt Ampere di 55 bisa ngangkat atau tidak dengan menggunakan kawatlas 2,6 mili enggak susah untuk apinya saya akan naikkan ke 70 Ampere masih menggunakan listrik di 900 watt kira-kira ini ada di 7 cm ya panjangnya kemudian listrik MCB 900 watt turun kita lihat dulu untuk hasilnya untuk hasilnya sebenarnya matang ya penetrasinya baik bagus kita akan coba naikkan ke 1300 hai 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 mantap guys ya dengan 70A pada last MMA MCBD 1300 untuk pengelasan kanal U ketebalan 3mm masih sangat mencukupi sudah lihat hasilnya joss banget guys untuk hasilnya luar biasa ya untuk Daesung Mi X120 SE ini sangat hemat untuk pemakaian wattnya untuk besi yang tebal di 1300 MCB ternyata masih mencukupi good job Daesung kemudian kita akan melakukan pengujian pengelasan lift-tick jadi ini dijual terpisah untuk tick torchnya ini sudah saya pasangkan semuanya saya tempatkan di selektor lift-tick pengaturannya ampere minimal di 20 ampere sampai dengan di 120 ampere jadi kalau kita mau fungsikan travel-ass multifungsi ini untuk pengelasan tick kita sudah harus menyiapkan atau membeli tick torch banyak dijual di pasaran kalau nggak salah untuk produk Daesung dijual tick torchnya itu harganya 400-500 ribu ini adalah tick manual jadi konektornya itu nanti penyambungannya untuk yang dari tick torch ini ke kutub negatif negatif kemudian tang masa untuk yang negatifnya ini kita masukkan ke positif jadi kebalikan dengan pengelasan MMA kemudian kita tempelkan ke media yang akan kita last untuk claim masanya masukkan ya menggunakan claim kita buka tabung argonnya kemudian saya buka di 5 saja ya ini tinggal sedikit gas argonnya kemudian saya buka di posisi 5 kita buka untuk tick torchnya ya cukup ya di 5 ya jadi hanya seperti itu untuk penyambungan tick torch pada travel last multifungsi make 120 sa daisung jadi sampai jumpa di video selanjutnya walaupun travolast ini adalah travolast multifungsi bukan travolast yang khusus untuk pengelasan tic tetapi travolast ini bisa digunakan untuk pengelasan pada media stainless ya dengan lift tic jadi last tic manual dan apinya sangat stabil untuk mendapatkan apinya juga termasuk mudah sehingga untuk ujung tungstennya juga akan selalu tajam oke guys kita akan melakukan pengujian pengelasan dengan kawat flux core jadi mic gasless karena mic gasless sehingga untuk selang CO ini tidak perlu kita masukkan ke sini karena tanpa menggunakan gas CO pertama kita masukkan untuk mic torchnya ke bagian sini yang sebelah kiri kita putar ke kanan kemudian ini switch untuk wire speed kita masukkan ke sini selanjutnya untuk polarity kita masukkan ke kutub negatif kemudian tang massa ini kita masukkan ke kutub positif nah jika kita akan melakukan pengelasan dengan gas CO mic CO kita masukkan untuk selang ini selang oksigen ini ke gas out kita dorong seperti ini lalu langsung terkunci seperti pada seperti yang tadi sudah pernah saya jelaskan ya kemudian untuk kemudian untuk gas inputnya melewati ini langsung ke tabung gas CO2 tapi karena ini adalah gasless atau flux core kita langsung tidak usah menggunakan gas jadi kita langsung dibuka seperti ini kita pasang dulu untuk kawat flux core nya ini termasuk dalam paket pembelian ya bonus kita buka segel nya kemudian kita lepaskan ke pengaitnya seperti ini kita pasang seperti itu kemudian kita kendorkan kita buka seperti ini nah kita masukkan ke depan sampai dia masuk kemudian kita bisa kunci untuk pengaitnya kita lepaskan dulu untuk nozzle nya takut terhambat disini ya kita lepas dulu nozzle nya kemudian kita nyalakan kita tekan untuk trigger pada mic touch ya setelah keluar kita baru masukkan untuk nozzle kita kencangkan asal kencang saja kita pasang nozzle luarnya dan kita bisa potong kira-kira ya 9mm 8mm seperti ini oke guys kita akan langsung untuk menguji pengalasan mic gasless untuk MCB saya menggunakan di 1300W nanti anda perhatikan untuk pemakaian watt nya ini standby di 9W ampere ini ampere nya saya posisikan di 70 untuk voltasenya kita akan lihat ya kita akan coba dari mulai min 2 kemudian nanti kita coba ke min 1 kemudian 0 kemudian di 2 kita akan lihat pengaruhnya terhadap hasil pada pengalasan asumsinya sama-sama menggunakan current atau ampere di 70 media pengalasan adalah kanal U ketebalan 4mm hasilnya seperti ini sepertinya saya terlalu cepat ya tetapi kalau kita perhatikan spatter nya itu nyaris tidak ada ya sekarang saya akan perlambat untuk penarikan mic torch nya masih menggunakan voltasen min 2 kemudian ampere di 70 ampere MCB 1300W untuk spatter nya nyaris tidak ada ya bersih kemudian saya akan naikkan voltasenya di min 1 masih 70 ampere untuk current pengaturan mic MCB di 1300W yang terkirakan terkirakan tetapi yang terkirakan membalas yang terkirakan yang terkirakan membalas yang terkirakan agak belok guys ya kita coba lagi tapi disini terlihat bahwa untuk spatternya itu mulai ada ya ini pada voltasemin 1 spatternya mulai ada tetapi hasil pengelasannya memang lebih matang menurut saya kita coba lagi masih voltasemin 1 ampere di 70 ampere MCB 1300W ini hasilnya untuk pengaturan voltase di min 1 kemudian ampere nih keduanya ini sama-sama 70 ampere tetapi pada voltasemin 1 ternyata hasilnya lebih matang lebih matang hanya memang spatternya mulai tampak kita akan coba lagi naikkan voltasenya ke 0 jadi kita naikkan kira-kira di posisi setengah dan yang saya rasa adalah pada voltase 0 ini kecepatan dari wire speednya kecepatan dari keluarnya kawat flux core ini lebih cepat tapi kalau kematangannya sama kita akan naikkan untuk skala 1 pada pengaturan voltase masih menggunakan ampere di 70 ampere modemik dan MCB di 1300W jadi memang semakin tinggi untuk voltasenya maka kecepatan wire speednya ini semakin cepat pula ya kalau menurut saya idealnya ya ini menurut saya ya travel last ini akan cocok di posisi voltase min 1 kemudian ampere 70 dan listrik di 1300W kita coba lagi selamat menurut saya jadi ini voltase untuk min 2 min 1 min 1 0 dan 2 jadi sekali lagi idealnya menggunakan voltase di min 1 kemudian untuk ampere disesuaikan dengan ketebalan media yang akan kita last untuk media kanal U4 mili ini saya menggunakan ampere di 70 ampere MCB 1300W ternyata masih mencukupi oke guys tadi kita sudah sama-sama saksikan ya pengujian travel last multifungsi produk dari Daesung MiG 120 SE luar biasa untuk travel last multifungsi ini rasanya ini adalah sebuah travel last yang termurah untuk saat ini dengan harga 1,2 jutaan kita sudah bisa mendapatkan sebuah travel last dengan fitur yang melimpah bisa pengelasan pada MMA pada besi las listrik kemudian las mic gasless las mic yang CO dan terakhir las stick jadi 4 in 1 satu alat 4 fungsi kemudian untuk kelengkapan atau fitur yang ada di travel last ini juga sangat lengkap ada jalur input untuk oksigen juga ada jalur output kemudian untuk apa namanya mic torch nya ya mic torch itu bisa kita lepas berbeda dengan versi sebelumnya tipe sebelumnya mic 140 dari Daesung untuk yang mic 140 tidak bisa dilepas tapi ini adalah pengembangan dari seri sebelumnya mic 120 SE luar biasa dan juga untuk pemakaian watt nya travel last Daesung ini juga termasuk rendah jika Anda berminat dengan produk-produk Daesung silahkan Anda kunjungi itu di instagramnya ya Tokolas ID dan di marketplace Tokopedia disana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk Daesung siapa tahu sedang ada promo yang bisa Anda dapatkan oke guys demikian video review dan pengujian Daesung mic 120 SE semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, share, komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax